Sejak berlakunya operasional angkutan batu para melalui jalur sungai, kerap kali membuat tongkang bermuatan ribuan ton batu para menamprak di jembatan. Salah satunya jembatan pelayangan yang berada di Jalan Lintas Nasional Tembesi Tebul, berikut liputannya. Jalur sungai operasional angkutan batu para dinilai sangat strategis. Selain tiada hambatan, buatan batu para di atas tongkang mampu menampung hingga puluhan ribu ton. Namun jembatan menjadi penghalang tongkang armada batu para. Selasa sore, tongkang batu para menamprak tiang jembatan pelayang yang berada di Kejamatan Muara Tembesi. Tongkang batu para yang menamprak tiang jembatan pelayangan Kejamatan Muara Tembesi, mengundang BPJN 4 Jambi turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan didampingi kepolisian Airob, tim teknis BPJN 4, Satuan Tipiter Polres Batanghari. Kepala BPJN 4, Daro, mengatakan, yang tertabrak oleh tongkang bukanlah tiang jembatan, melainkan pengaman vendor atau safety jembatan. Kerusakan vendor ini mencapai 80 persen. Menurut Daro, harus diperbaiki. Untuk ganti rugi perbaikan belum tahu. Pasalnya tidak tahu tongkang siapa yang menabrak vendor tersebut. Pihak kepolisian sedang mencari tahu siapa yang menabraknya. Harus kita baikin itu Pak. Tapi kalau secepatnya, kita masih tanya dulu. Karena kita cari duit pun dah, cari duit kayak ini ya, kita minta langsung ada duit ya. Ada proses juga. Jadi ke depan apa Pak, untuk ganti rugi dengan perusahaan yang nombor apa? Untuk ganti rugi saya tidak tahu yang nombor pun saya tidak tahu. Sementara ini saya tidak tahu siapa yang nombor Pak. Jadi siapa ini belum tahu Pak ya? Iya. Dari perusahaan ya? Iya perusahaan sana. Di pola hirut sudah ditanya sama anggota, dia tidak tahu juga, terus gimana? Kita kan lagi berada di musuh. Dikira Pak berapa persen ya Pak kerusakannya Pak? Dari bentuk ini Pak. Berapa persen? Kerusakannya Pak, berapa persen? Berapa persen? Yang kerusakannya, itu lah. Sekitar berapa puluh persen lah jadinya berapa persen. Terkait hal ini, Daro tidak dapat melarang melewati jalur sungai. Pihak BPJN hanya penyelenggaran jalan dan jembatan, dan tidak memiliki kapasitas untuk merekomendasikan atau menghentikan aktivitas tersebut. Ia juga menjelaskan, seharusnya melakukan aktivitas di jalur laut, lebih mengetahui resiko dan solusi agar hal seperti ini tidak terjadi. Ketika mereka menarik tongkang batu bara itu ada takbut, yang menarik dari belakang agar posisi kapal lurus melewati jembatan. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!